Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru dari BKN Terkait info mendesak BKN untuk semua pelamar P3K Guru Yang lulus seleksi administrasi Baik itu P1, P2, P3, P4 Teman-teman bersiap lagi mengecek SSCISN tanggal 22 sampai 28 Oktober 2023 Ini info mendesak BKN teman-temannya Bagi yang lulus seleksi administrasi Baik P1, P2, P3, dan pelamar umum Terutama P2, P3, P4 Tapi sebelum kita lanjut Bagi reka-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja to the point ke informasinya Kemudian disini informasi yang kami dapatkan dari BKN ya Sudah lulus seleksi administrasi P3K 2023 Itu berubah jadi gagal BKN ungkap penyebabnya Nah ini penting ya Siapa tahu teman-teman sudah gembira lulus seleksi administrasi Nyatanya-nyatanya berubah menjadi TMS ya Karena ini ada informasi dari BKN ya Sudah lulus seleksi administrasi P3K 2023 Itu berubah jadi gagal BKN ungkap penyebabnya Yang mana dibahasakan disini Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2023 Pengangkatan CASN memasuki tahapan masa sangga Yang dimulai hari ini hingga 21 Oktober Bagi yang melamar P3K 2023 yang dinyatakan gagal seleksi administrasi Maka berarti gugur sebelum bertarung Tidak bisa mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar Jadi bagi P2, P3, P4 yang TMS atau gagal seleksi administrasi Otomatis teman-teman dikatakan gugur sebelum berperang Atau gugur sebelum bertarung Otomatis teman-teman tidak lanjut di tes cat BKN teman-teman ya Nah itu Nah kemudian disini dibahasakan Namun bagi yang merasa memenuhi persyaratan Tetapi dinyatakan TMS Itu bisa memanfaatkan masa sangga Saya ulangi ya bagi teman-teman guru Yang merasa memenuhi persyaratan Tetapi ternyata dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat Itu bisa memanfaatkan masa sangga teman-teman ya Bisa memanfaatkan masa sangga Nah yang mana kalau kita perhatikan disini Pelamar yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi Tetapi tiba-tiba berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi Juga bisa memanfaatkan masa sangga ya Jadi yang melakukan sangga itu adalah Guru-guru yang merasa memenuhi persyaratan Tetapi TMS Seperti itu ya Ya ada pelamar P3K 2023 Yang semula dinyatakan lulus seleksi administrasi Tetapi berubah menjadi tidak lulus Ini yang bahaya teman-teman ya Awalnya kita MS ya Atau memenuhi syarat Tapi tiba-tiba Ketika kita cek SSCSN lagi Itu tiba-tiba berubah menjadi tidak lulus Nah kira-kira apa yang menjadi penyebabnya Disini dikatakan Kasus tersebut itu terjadi pada seleksi P3K 2023 Di BKN pada formasi tenaga teknis Ini teknis ya mudah-mudahan Tidak terjadi pada guru ya Tidak terjadi di guru teman-teman ya Yang mana dikutip dari situs resmi BKN ya Ketua Panitia seleksi pengadaan P3K BKN tahun anggaran 2023 Sukamaria menerbitkan pengumuman nomor tentang Perubahan status kelulusan seleksi administrasi Pogai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis BKN tahun anggaran 2023 Artinya Kasus dari awalnya MS menjadi TMS Itu terjadi di status kelulusan administrasi P3K untuk tenaga teknis di BKN teman-teman Bukan guru ya Mudah-mudahan saja Tidak ada guru yang mengalami hal ini Ya tapi perlu juga guru waspada ya Kenapa? Karena untuk pengumuman pasca sangga Itu akan diumumkan tanggal 22 lagi ya Kalimat pada poin pertama mengumum pengumuman Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali Terhadap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Itu terdapat ketidaksesuaian jenis alokasi kebutuhan yang dilamar Seperti itu ya Oke jadi itu penyebabnya Pada poin kedua Disebutkan identitas satu pelamar yang diubah status kelulusannya Yang semula dinyatakan lulus seleksi administrasi Menjadi tidak lulus seleksi administrasi Alasan perubahan status kelulusan Yakni karena pelamar Jenis kebutuhan khusus Tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan Pada Kepemempan RB Nomor 648 tahun 2023 Berarti ada semacam tidak kesesuaian persyaratan ya Tidak memenuhi persyaratan Sehingga dari MS itu ditMSkan Bapak Ibu ya Mudah-mudahan tidak dialami oleh guru Kemudian poin ketiga Pengumuman bahwa pelamar yang berubah status Menjadi dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi Sebagaimana dimaksud pada angka dua Jika keberatan terhadap hasil pemeriksaan ulang Maka pelamar diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah Pada tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023 Dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud pada angka tiga Pelamar tidak diperkenankan untuk memperbaiki Mengubah, mengunggah ulang, memperbaharui dokumen yang telah diunggah Atau menambah dokumen apapun Demikian poin keempat pengumuman Sebelumnya deputi bidang sistem informasi kepegawaian BKN Bapak Suharmen Juga pernah mengatakan bahwa masa sanggah bukan kesempatan memperbaiki berkas Atau data yang salah di input oleh pelamar Tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang di input sudah benar Tetapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi Mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami ya Kemudian kita lanjut lagi disini Teman-teman perlu perhatikan lagi yang jadwal Disini yang perlu Bapak Ibu ketahui ya Untuk jadwal disini Ini kan masa sanggah ya Masa sanggah itu sampai tanggal 21 Oktober ya Nah jawab sanggah itu sudah dilakukan ya Sudah dilakukan mulai hari ini Sampai 23 Oktober Nah nanti di pengumum pasca sanggah ini Ini akan terjadi pengumum pasca sanggah Disinilah pengumuman final Yang MS atau TMS teman-teman Itu di tanggal 22 Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 Jadi otomatis yang sudah lulus seleksi administrasi Kembali harus mengecek lagi Akun SSCSN tanggal 22 sampai dengan 28 Oktober 2023 ya Alasannya untuk mendapatkan informasi final Terkait dengan pengumum pasca sanggah Karena kalau disini kita lihat Tanggal berapa itu ya Tanggal 15-18 Itu kan pengumuman hasil seleksi administrasi Nah untuk pengumuman final hasil seleksi administrasi Sebenarnya itu akan terjadi di tanggal 22 teman-teman ya 22 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 Jadi tetap P2 ya Bukan P1 P2 hingga P4 Baik itu yang lulus seleksi administrasi Ataupun yang melakukan sanggah Tetap harus minimal ya Minimal mengecek kembali pengumuman pasca sanggah Mulai tanggal 22-28 Oktober 2023 di SSCSN Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh